Gara-gara seorang caleg gagal meraih kursi DPRD kota Cilegon pada pemilu 2024, warga Cisuru di RT 003 RW 006, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, kota Cilegon sulit mendapatkan air bersih. Warga harus rela berjalan kaki hampir 1 km ke sumur resapan setelah saluran pipa air bersih dari sumur bor Bukit Teletabies diputus caleg gagal yang notabene pemilik sumur bor. Terus sekarang kan orang itu kan punyanya ya, berarti kan kalau diminta ya dikasihin lah. Sudah diputus gitu ya? Iya, diputus. Sudah kapan Bu? Sejak kapan diputusnya Bu? Semenjak 18 coblosan itu. Jadi ini si calegnya gagal pemilu gitu? Gagal pemilu. Kemudian diputus saluran air buat keluarga? Jadi nggak kepilih gitu ya Bu ya? Bukan nggak kepilih gitu, pengennya orang sini tuh milih semua kesitu. Berhubung orang sini tuh ya nggak milih kesitu. Ya kecewa lah. Kecewa mungkin. Kalau untuk salurannya sini udah lama Bu? Udah lama disalurin airnya? Dulu rumah-rumah? Ada, udah lama. Udah dari berapa tahun? Udah empat tahunan lah. Adinya kan janji orang sininya ya kan. Katanya mau nyalon kesitu. Terus habis itu kan dianya kan nggak apa yang dia inginkan. Cuma separoh dari sini. Jadi salurannya diputus. Tapi awalnya saluran ini sampai ke rumah-rumah warga? Iya. Semua rumah tuh ada. Lingkungan fisuk. Jadi sekarang nyarinya ke sumur-sumur lagi? Oh sumur-sumur kalau lagi hujan. Harapannya apa sih Bu ke pemerintah? Ya kepelinya mah. Ada sumur bar, dikasih sumur bar. Gimana Pak? Tadi yang saluran kan udah menganglir airnya. Terhubung dia itu minta suaranya itu untuk dia semua. Cita-cita itu dia supaya dapet suara 100 suara dari dekat kampung sini. Tapi terhubung nggak nyampe. Terus airnya itu diputus sama dia. Dari kapan Pak? Dari pas pemilu dapet 3 harian. 18. Ini saluran airnya sebelumnya ada perjanjian nggak sih Pak? Belum saluran air itu nggak ada perjanjian. Itu kan masih dari berapa tahun yang lalu dia menyalurkan air. Karena mungkin dia itu butuh. Itu juga lah butuh biaya buat daya listriknya. Kan bayar saya juga bukan minta di situ. Warga juga bayar? Bayar. Berapa Pak? Per publik itu berapa? 15.000. Per kubik? Per kubik 16.000. Tapi kan sama bebannya. 10.000 itu dimintain per berapa hari Pak? Satu bulan sekali. Satu bulan sekali bayar? Nah kadang tergantung kita ngitung publikannya dari rumah itu kan abisnya berapa publik. Kadangnya 150, kadang 200, kadang yang dibawah 50 lagi. Tergantung pemakaiannya. Tapi ya mungkin awalnya kalau memang dia itu dari larinya ke politik mungkin warga kan nggak sokongan beli mesinnya. Kan mesin dari masyarakat juga bukan dari dia. Mesin apa itu mesin penariknya atau pendorongnya gitu. Dia cuma sebatas punya bor aja. Jadi yang disayangkan sekarang juga karena mesinnya juga milik masyarakat gitu ya Pak? Ada berapa Pak mesinnya Pak? Ya ada dua kali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.